Sebanyak 323 pos pelayanan terpadu balita dan lansia di kota Pontianak mendapat bantuan dana transportasi dari pemerintah kota Pontianak yang diserahkan langsung oleh wali kota Edirusti Kamtono. Setiap tempat posyandu akan menerima dana bantuan sebesar 3 juta rupiah dalam waktu satu tahun. Nah menikmati pos pelayanan terpadu di tingkat masyarakat. Ini sangat penting, ada 338 pos pelayanan terpadu balita maupun lansia. Kenapa sangat penting bagi saya? Karena ini adalah salah satu penunjang derajat kesehatan masyarakat. Sehingga IPN kita bisa meninggal. Ini momen penyerahan bantuan operasional atau transportasi ini kita jadikan sarana untuk kira-kira dan memberikan informasi kepada mereka. Karena kan tidak ada kesempatan masyarakat yang keranjang. Peran posyandu balita dan lansia dinilai sangat penting dalam menunjang indeks pembangunan manusia. Para kadar juga diminta mampu meningkatkan kesehatan warga seperti menekan angka gizi buruk, kematian ibu dan anak, serta stunting. Dion Setiawan, Kompals TV, Pontianak, Kalimantan Barat.